Halo Nefizen, Jalas Senasri mantapkan langkah di usianya yang ke-78 tahun melalui dukungan ketahanan pangan dan generasi unggul. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78, Jalas Senasri menggelar acara syukuran yang penuh makna di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta. Acara yang berlangsung dengan hikmat ini turut dihadiri Kepala Staff Angkatan Laut, Ketua dan Wakil Ketua Umum Jalas Senasri dari masa ke masa, serta diikuti secara virtual oleh seluruh anggota Jalas Senasri di Indonesia. Syukuran kali ini mengusung tema peran serta Jalas Senasri dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian, serta menciptakan generasi unggul untuk kesejahteraan keluarga besar TNI Angkatan Laut menuju Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan komitmen kuat Jalas Senasri dalam mendukung berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga besar TNI Angkatan Laut serta bangsa Indonesia. Ketua Umum Jalas Senasri Bu Fera Muhammad Ali dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas peran serta seluruh anggota yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, selaku pembina utama menyampaikan bahwa Jalas Senasri dalam usia yang ke-78 tahun ini semakin mantap melangkah untuk terus berperan aktif dalam berbagai bidang khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian, dan menciptakan generasi unggul. Kassal berpesan bahwa syukuran ini juga menjadi momen penting untuk mempererat tali siratu rahmi antar anggota Jalas Senasri dan mengajak seluruh anggota untuk terus berkarya dan berkontribusi dengan semangat kebersamaan. Para sesepu TNI Angkatan Laut dan Jalas Senasri telah meletakkan dasar-dasar organisasi. Sehingga Jalas Senasri dapat menjadi seperti saat ini, Jalas Senasri adalah bagian dari sejarah panjang organisasi. Lanjutkan pengabdian ini dengan dedikasi dan cinta yang tulus demi kemajuan Indonesia. Dalam puncak peringatan hut ke-78 tahun Jalas Senasri ini, Ketua Panitian Nyonya Ita Ahmad Wibisono, yang merupakan kasih organisasi pengurus pusat Jalas Senasri, beserta tim menampilkan berbagai keterampilan dan seni budaya Indonesia yang dipersembahkan oleh istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut dan anak-anak di Yayasan Pendidikan Binaan Jalas Senasri, yang ini Yayasan Hang Tua serta pengumuman hasil lomba-lomba yang diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan Jalas Senasri Hut ke-78 Jalas Senasri. Terima kasih. Jalas Senasri Hut, Jaya Mahir.